Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku nantikan pertolonganmu, takkan terlambat bagiku. Ku sembah kau Allahku, Bapak dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang, hanya janjimu. Takkan terlambat bagiku. Ku sembah kau Allahku, Bapak dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah kau Allahku. Ku sembah kau Allahku, Bapak dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Walau lewati lembah, kau selalu ada. Walau lewati lembah, kau selalu setia. Yesus kekuatanku. Yesus pengharapanku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Buat kesetiaanmu. Walau lewati lembah, kau selalu ada bagi kami. Selalu setia. Selalu setia. Terima kasih, Yesus. Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Yesus. Kau ada bagi kami. Kau setia bagi kami. Sekalipun bumi bergoncang. Sekalipun bumi bergoncang. Kau selalu ada. Tak pernah berubah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih Tuhan. 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 Sembah kau alaku, Bapak dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya, haleluya. Yesus kau kekuatan, Yesus kau penghiburan. Oh gunung batu kami, kota benteng kami. Haleluya, kami menyembahmu. Oh Yesus kekuatan. Terima kasih. Siang hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Siang hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat rahmatmu. Oh kami tahu Tuhan yang kau melihat setiap hati kami. Kau melihat setiap pribadi yang hari ini ikut berpuasa bersama-sama Tuhan. Kami tahu kau melihat dari sorga dan kau berkenan atas setiap kami siang hari ini Tuhan. Kami datang di hadapanmu Tuhan. Kami bersyukur buat namai sejahteramu buat bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur buat kemuliaanmu atas bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur karena kau mengasihi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemulihan. Terima kasih buat lawatanmu atas bangsa kami. Terima kasih buat lawatanmu atas kota kami Tuhan. Terima kasih buat lawatanmu buat negeri kami yang kami kasih Indonesia Tuhan. Kami berdoa siang hari ini melepaskan syalom. Kesembuhan dari Tuhan mengalir buat bangsa kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di setiap tempat Tuhan. Kami berdoa siang hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Nyatuhkan hati kami. Kesembuhan terjadi buat bangsa kami. Pemulihan terjadi buat Indonesia Tuhan. Oh Tuhan mari kau tolong Tuhan. Ada jutaan umatmu di bangsa kami yang setiap hari berdoa. Kami percaya setiap doa dan air mata Tuhan. Kau tidak pandang hidang Tuhan. Dan kau melihat setiap rinti anak-anakmu. Kami percaya kau sedang memulihkan bangsa kami. Engkau sedang memulihkan Indonesia dari keterpurukan Tuhan. Bahkan kau sedang memulihkan Indonesia Tuhan dari wabak Covid-19 Tuhan. Terima kasih Tuhan kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Juga buat Malaysia. Tempat dimana kami tinggal. Kami bekerja. Kami melayani. Tuhan kami berdoa melepaskan shalom buat Malaysia. Terima kasih buat pemulihan. Terima kasih buat kesembuhan yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan siang hari ini memberkati Malaysia Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan turun buat Perdana Menteri. Setiap jajaran pemerintahan yang ada. Setiap aparat-aparat pemerintahan yang ada Tuhan. Damai sejahtera-Mu. Kebaikan Tuhan. Rahmat-Mu yang besar buat Malaysia Tuhan. Oh berkati setiap gereja-gereja yang ada di Malaysia. Setiap umat Tuhan yang ada di Malaysia. Tuhan kami berdoa. Mari Tuhan biar di waktu-waktu ini engkau melawat Malaysia luar biasa Tuhan. Engkau melawat Malaysia luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau mengasihi Malaysia. Darah-Mu tercurah buat Malaysia Tuhan Yesus. Engkau mengasihi Malaysia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan nambah berdoa memberkati setiap umatmu. Jemaatmu siang hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan. Setiap Jemaat dari Kibiruk Malaysia. Aku berdoa siang hari ini di dalam nama Yesus. Apapun yang sedang dialami umatmu. Yang sedang dihadapi umatmu siang hari ini. Mari kau melihat dari sorga. Engkau melawat mereka Tuhan. Sembukan yang sakit Tuhan. Kuatkan yang lemah. Buat anak-anakmu yang sedang berdoa untuk pemulihan finansial mereka. Sedang berdoa Tuhan untuk pekerjaan mereka. Mari kau melihat dari sorga. Engkau menjawab Tuhan. Kami percaya. Amba percaya Tuhan. Anak-anakmu tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan setiap kami selalu ada bersama dengan engkau. Bukan kami yang memegang engkau Tuhan. Tapi engkau dengan kasih karuniamu yang memegang setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa melepaskan berkat buat umatku siang hari ini. Setiap kami yang berpuasa. Setiap kami yang ikut ambil bagian dalam doa siang hari ini. Mari Tuhan mengurapi, memberkati setiap kami. Oh sembuhkan yang sakit Tuhan. Semuhkan setiap hati kami. Tuhan bangkitkan iman kami. Kepercayaan kami kepada-Mu. Bangkitkan gairah kami yang mulai mati Tuhan. Semangat kami yang mulai padam Tuhan. Bakar kami dengan api-Mu. Bakar kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Biar cinta akan Engkau. Kerinduan akan Engkau. Itu terus ada. Berkobar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini. Dua puasa kami. Kau berkati Tuhan. Oh kami percaya ada kesembuhan demi kesembuhan. Ada jawaban-jawaban doa yang kami terima Tuhan. Waktu kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Engkau setia. Engkau baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari aku mengurapi setiap kami. Memberkati setiap kami Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengarkan ini menjadi kekuatan buat setiap kami. Memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dia sumber kemenangan kita. Di tengah-tengah lembah yang mungkin sedang saudara hadapi pada hari ini. Saya yakin dan percaya Tuhan melihat dan Tuhan memberi kekuatan buat setiap kita. Dua tawarik pasal yang ke-16 ayatnya ke-9. Di sana firman Tuhan berkata sebab mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk melimpahkan kekuatan buat setiap orang yang bersungguh hati terhadap dia. Nah saudara kita belajar dari kehidupan Raja Asa dalam dua tawarik pasal yang ke-16. Pada saat itu saya kasih alat terbelakangnya sedikit buat saudara. Kalau saudara baca dari pasal yang ke-15. Raja Asa sebenarnya pada saat itu membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Setelah sekian lama mereka tidak beribadah kepada Allah Israel. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan yang hidup yang melepaskan mereka dari tanah Mesir. Dan memberikan mereka tanah-tanahan. Raja Asa pada saat itu dia membawa bangsa Israel untuk kembali lagi menyembah Tuhan. Asa adalah Raja dari Yehuda. Sebab ini kejadian setelah Salomo dan kerajaan Israel telah terbagi menjadi dua. Israel dan Yehuda. Dan pada saat itu Asa berhasil dia datang ke hadapan Tuhan. Dan dia membawa persembahan kalau saudara baca dalam dua tawarik pasal yang ke-15. Bagaimana dia memberikan persembahan membakar ukupan dan akhirnya Tuhan berkenan atas mereka. Dan akhirnya Tuhan menolong mereka sehingga mereka terlepas dari raja-raja yang sedang berperang melawan mereka. Tapi di pasal yang ke-16 pada saat itu ada sesuatu yang terjadi. Dan saya percaya bahwa apa yang dituliskan ini adalah pembelajaran setiap kita hari ini saudara. Raja Asa pada saat itu akan berperang melawan Raja Israel. Dan Yehuda melawan Israel. Nah Asa memiliki rasa ketakutan karena dia melihat bahwa Raja Aram itu bersama-sama dengan Raja Israel. Dan pada saat itu Asa mengingat bahwa ayahnya orang diatas dia pada saat itu keturunan yang sebelumnya pernah membuat perjanjian dengan Raja Aram. Dan akhirnya pada saat itu Asa yang seharusnya dia datang mencari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Tapi Asa mengirimkan orang untuk berjumpa dengan Raja Aram. Membawa persembahan dan mengingatkan Raja Aram terhadap perjanjian yang mereka lakukan. Asa tidak mengandalkan Tuhan. Asa mengandalkan relasi yang dia punya. Asa mengandalkan apa yang ada dalam kehidupannya. Dan dia pikir itu bisa menolong dia. Memang benar pada saat itu Raja Israel tidak jadi maju berperang melawan Asa. Tapi apa yang dilakukan Asa pada saat itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Asa ini seharusnya datang mencari Tuhan dan menyerahkan kehidupannya, peperangan itu kepada Tuhan. Bukankah Tuhan yang berperang buat dia di masa-masa yang sebelumnya. Ketika Nabi datang menghampiri Raja Asa pada saat itu. Pelihat yaitu Hanani datang kepada Raja Asa. Dan menyampaikan firman Tuhan itu. Nabi berkata kepada Asa. Bukankah tentara-tentara yang sudah dikalahkan oleh mereka itu sangat besar jumlahnya. Asa bukannya datang mencari Tuhan. Tapi Asa malah minta pertolongan kepada manusia. Nah ini merupakan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya pada ayat yang ke-9 yang kita baca tadi. Bagian B-nya berkata engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu engkau akan terus mengalami peperangan. Sudara sebenarnya peperangan selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan kita setiap hari kita pasti menghadapi peperangan. Ada peperangan-peperangan yang kita hadapi apalagi kita yang sedang berpuasa di kehidupan kita. Baik itu melawan diri kita sendiri. Melawan keinginan-keinginan yang ada di keliling kita. Melawan banyak hal yang ditampaikan setan dalam pikiran dan hati kita. Kita selalu ada dalam peperangan. Nah kita bersyukur bahwa Tuhan itu berperang buat setiap kita. Ayat yang ke-9 disana berkata bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk melimpahkan kekuatan buat setiap orang yang bersungguh hati terhadap dia. Jadi persoalannya begini. Bukan kita ada di mana. Tapi apakah kita bersungguh-sungguh terhadap Tuhan atau tidak. Kadangkala kita di tengah-tengah peperangan setan berhasil membuat kita untuk kehilangan kesungguhan terhadap Tuhan. Setan berhasil membuat kita untuk kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Kita lupa bahwa Tuhan pernah menolong kita dari situasi yang lebih sulit dari yang kita hadapi hari ini. Kita lupa bahwa Tuhan pernah mengangkat kita dari lubang yang lebih dalam yang hari ini mungkin kita terjatuh. Kita lupa kalau Tuhan itu berlimpah dengan kasih setia. Pernah mengampuni kita dengan kesalahan yang jauh lebih besar. Jauh lebih hancur dari yang kita hadapi alami hari-hari ini. Nah saudara setan selalu membuat kita terintimidasi. Sehingga kita melupakan apa yang pernah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah apa yang disampaikan oleh Nabi Hanani kepada Raja Asa pada saat itu. Tuhan melimpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati terhadap dia. Punya pengertian dalam beberapa kesempatan. Tuhan sengaja tidak melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan. Tuhan sengaja tidak melepaskan kita dari peperangan. Karena di tengah-tengah peperangan itu kita bisa melihat bahwa Tuhan melimpahkan kekuatan buat setiap kita. Karena kalau Tuhan memberikan kita langsung kemenangan. Maka yang terjadi adalah kita akan menjadi anak-anak gampangan. Paulus bilang sebab pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa. Yang tidak pernah melampaui kemampuan kita sebagai manusia. Tapi ketika kita mengalami banyak persoalan, temptation dalam kehidupan kita. Maka ada proses pendewasaan. Kita belajar percaya kepada Tuhan. Kita belajar bersandar dan berharap kepada kasih karunia Tuhan. Belajar bersandar dan berharap kepada anugerah Tuhan yang berlimpah buat setiap kita. Belajar bersandar kepada karya Yesus di kayu salib. Sudah melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi sometimes Tuhan mengizinkan kita ada di tengah-tengah peperangan. Dan di tengah-tengah peperangan itu setiap kita yang bersuhu hati. Kita akan melihat bahwa Tuhan melimpahkan kekuatan buat setiap kita. Sedara kalau hari ini kau mengalami kesakit yang belum sembuh. Kau sudah mengalami pergumulan yang sampai hari ini belum tahu jawabannya apa. Bisa jadi itu masuk rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Untuk dia melimpahkan kekuatannya kepadamu. Untuk membuat engkau menjadi kuat dari dalam bukan dari luar. Dan lewat keadaanmu yang kuat itu. Tuhan memakai engkau untuk menjadi berkat buat orang lain. Mungkin ada orang lain yang menghadapi struggle yang lebih berat dari yang kau hadapi. Satu hari nanti ketika waktunya Tuhan datang kau disembuhkan. Engkau dilepaskan dari setiap pergumulan. Engkau bisa cerita pada orang lain. Bahwa engkau pernah menghadapi battle yang luar biasa. Dan Tuhan melimpahkan kekuatannya. Dan akhirnya engkau mengalami kemenangan. Bukankah itu suatu hal yang indah saudara. Lebih baik kita menghadapi badai bersama dengan Tuhan. Daripada kita mengambil jalan pintas. Dan kita melupakan Tuhan yang sudah melakukan banyak hal buat setiap kita. Nah biar perenungan kita siang hari ini menjadi kekuatan. Dan berkat buat setiap kita yang berpuasa hari ini. Saya berdoa biar setiap doa yang saudara naikkan. Setiap kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Itu merupakan kerinduan dari dalam hati. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kadang kita berdoa untuk sesuatu sangat-sangat urgent buat kita. Tapi kita lupa bahwa di atas segala sesuatu haruslah kemuliaan Tuhan yang menjadi tujuan kita. Kenapa kita berdoa minta kesembuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa minta diberkati supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Kita berdoa buat pemulihan bangsa dan negara di mana kita tinggal. Itu semua supaya kemuliaan Tuhan menyatakan buat kehidupan kita. Nah saudara saya berdoa buat setiap kita sekali lagi biar rahmat dan anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan terus ada buat saya dan saudara memimpin kehidupan kita. Drive kehidupan kita supaya kita benar-benar hidup melihat dan bersandar. Hanya kepada anugerah Allah yang melimpah buat saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.